Halo pemirsa apa kabar kalian semuanya semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada Nah di video kali ini aku ajak kalian untuk berkenalan dengan salah satu tanaman tanaman ini bernama paku laut Jadi kalau kalian penasaran ini tanaman apa ikutin terus video ini Paku laut adalah sejenis paku-pakuan berukuran besar yang biasa tumbuh di tanah di bawah naungan hutan bakau atau lahan basa lainnya Tanaman paku laut merupakan bagian dari keanegaragaman hayati yang memiliki peran penting di dalam ekosistem mangrove Di Indonesia paku laut atau pakis ini juga dikenal dengan banyak nama Di antaranya adalah paku larat, papah, piai, paku hata diuk, dan lain sebagainya Paku laut dalam rumpun yang besar dapat mencapai tinggi 4 meter dan lebar rumpun yang kurang lebih sama Batangnya pendek dan kekar, tegak tertutupi oleh sisik-sisik besar kecoklatan Daun-daun tanaman paku laut majemuk menyirip, lihat serupa kulit atau jangat Panjangnya dapat mencapai 3 meter, tetapi dengan tak lebih dari 30 pasang anak daun Yang terletak tak beraturan, kadang-kadang renggang Beberapa pasang, 5 pasang atau lebih anak daun di ujung kerap vertil dan berwarna karat atau kecoklatan Dengan sisi bawah yang tertutupi oleh banyak sporagia yang besar-besar Anak-anak daun yang steril, berada di bagian bawah, lebih panjang dan berujung tumpul atau membulat Serta dengan tonjolan ujung kecil yang pendek Tumbuh menaun paku laut hidup di lingkungan hutan bakau atau mangrove, rawa pantai, tambak, serta di sepanjang sungai, parit, dan kanal dekat laut Meski demikian, paku laut tak seberapa tahan oleh penggenangan pasang air laut dan tak menyukai tanah-tanah dengan salinitas tinggi Meskipun termasuk tumbuhan halofit, yaitu tumbuhan yang toleran dengan lahan yang masin Paku laut membutuhkan pasokan air tawar yang cukup agar dapat tumbuh optimal Di tempat-tempat dengan frekuensi penggenangan pasang laut cukup tinggi, antara 10-28 kali per bulan Pages ini tumbuh kerdil atau bahkan sama sekali tak mau tumbuh Terhadap penyinaran matahari, paku ini dapat menenggang atau toleran dengan kondisi tumbuh di bawah naungan hingga ke tempat-tempat terbuka yang terik Bahkan paku ini dapat menginfansi lahan-lahan bekas tebangan dan membentuk padang paku laut yang cukup luas Tanaman paku laut ditemukan menyebar di wilayah-wilayah tropis dan ugahari di seluruh dunia, termasuk Indonesia Manfaat daun paku laut untuk menghentikan pendarahan, penghilang rasa sakit, dan mengobati urin yang keruh pada wanita Daun-daun paku laut yang dikeringkan dipergunakan sebagai atap rumah Pucuknya yang mudah juga dimanfaatkan sebagai sayuran di beberapa daerah di Indonesia Daun-daun yang tua dan juga akarnya digunakan sebagai bahan obat tradisional Pemanfaatan tanaman paku laut sebenarnya cukup lacim di masyarakat Tanaman ini dibudidayakan dan dipanen secara liar untuk diambil batang daun sampai ke bagian akarnya Di sejumlah wilayah, daun-daun dan batang paku laut banyak dimanfaatkan sebagai atap rumah Bagian ini juga berguna untuk keperluan konstruksi namun skala ringan Sementara bagi ibu rumah tangga, pucuk daun paku laut bermanfaat sebagai bahan baku masakan Ini kerap awam dikonsumsi sebagai olahan, sayur, lalapan, serta bagian pelengkap menu lainnya Tidak cuma itu, menariknya daun tua dan akar paku laut disinyalir berkhasiat sebagai obat tradisional Meski begitu, klaim ini memerlukan uji klinis serta penelitian yang lebih lanjut oleh para ahli Nah pemirsa demikinlah sedikit informasi yang bisa aku share ke kalian semuanya tentang tanaman paku laut ini Semoga video ini bermanfaat Kalau menurut kalian video ini bermanfaat Jangan lupa di pencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya Video kini aku akhiri Dan kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih